Menteri Kesehatan meminta jajaran Pemda di Sumatera, Jawa Barat, dan juga Kalimantan Selatan untuk berhati-hati dan mengontrol perkembangan transmisi lokal mutasi virus corona. Langkah ini penting agar Indonesia tak kecolongan seperti India yang mengalami tsunami COVID-19 karena tak mampu mengendalikan penularan mutasi virus corona. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menyebut pasti mutasi jenis mana yang dimaksud bertransmisi lokal di tiga wilayah tersebut. Namun Menkes menjelaskan bahwa telah ada 10 kasus akibat mutasi COVID-19 di Indonesia. 6 di antarnya imported case, sementara 4 lainnya merupakan transmisi lokal di tiga wilayah tersebut. Untuk itu penting tetap mengontrol penyebaran mutasi baru COVID-19 di dalam negeri. Selain secara paralel juga menjaga ketat perbatasan dengan menolak masuk orang asing yang memiliki riwayat perjalanan ke India dalam 14 hari terakhir dan melakukan karantina 14 hari bagi WNI yang berasal dari India. Nah sedikit membahas mengenai penyebab pertama bahwa mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut. 6 di antaranya adalah impor, jadi masuk dari luar negeri. 4 di antaranya adalah transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, di Jawa Barat, dan Kalimantan kita akan menjadi lebih sangat hati-hati untuk selalu montrol apakah ada mutasi baru tersebut.